Jadi begitulah adanya, tidak heran dia begitu kuat meskipun dia hanya seorang Master Daoyuan. Dia bisa membunuh Pangeran Kelima dalam sekejap. Pangeran Kelima pasti benar, kekuatan Zhuowen memang luar biasa kuatnya. Ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Namun, Zhuowen itu sungguh hebat karena mampu menguasai teknik rahasia sekuat itu. Lagi pula, meskipun itu teknik yang sangat sulit, seorang Master Daoyuan biasa tidak akan mampu membunuh Master of Destiny dalam sekejap. Begitu Huang Xinghe selesai berbicara, orang-orang di alun-alun mulai berdiskusi seperti gelombang pasang. Semua orang merasa bahwa alasan Huang Xinghe adalah yang paling masuk akal. Penatua penegak hukum tampak kasihan di wajahnya. Dia tidak menyangka Zhuowen akan berakhir seperti ini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Tuan pertama, Zhuowen adalah murid balai hukum pidana. Karena dia telah jatuh, saya mohon Anda mengizinkan saya untuk membawanya kembali ke balai penegakan hukum. Tetua penegakan hukum menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Huang Wu. Mata Huang Wu berkedip. Ia berkata dengan tenang, tentu. Namun, karena ia telah jatuh, aku mungkin harus menyesuaikan peringkat majelis dewa tertinggi ini. Semua peringkat kultifator akan dipindahkan satu tempat ke depan. Kau tidak keberatan, kan? Kepala penegak hukum terkejut. Meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dia tahu bahwa perkataan Huang Wu berarti bahwa tempat pertama Zhuowen tidak dihitung. Galaksi of Stars, yang awalnya berada di tempat kedua, akan menjadi juara terakhir majelis dewa tertinggi karena kematian Zhuowen. Zhuowen ini sungguh menyedihkan. Dia berjuang keras untuk mendapatkan tempat pertama, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dia benar-benar mencari kematian. Tidak jauh dari situ, Huang Jue tentu saja mendengar pengumuman Huang Wu. Dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia merasa bahwa Zhuowen terlalu bodoh. Dia kehilangan nyawanya demi peringkat. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Pada akhirnya, dia kehilangan nyawa dan kekayaannya. Huang Wu mengucapkan beberapa patah kata sopan lalu mengumumkan berakhirnya pertemuan dewa tertinggi. Kerumunan itu berangsur-angsur bubar. Tetua, biar aku yang mengurus mayat saudara Zhuowen. Chen Fa datang ke sisi tetua penegak hukum dan berkata dengan suara yang dalam. Patriark penegakan hukum menganggup dan mendesah. Aku serahkan padamu. Balai hukum pidana berutang budi besar kepada Zhuowen. Jagalah dia baik-baik. Auranya sangat lemah, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Chen Fa mengangguk. Setelah ragu sejenak, dia berkata, Penatua, saudara Zhuow jelas belum meninggal. Mengapa Tuhan pertama mengatakan bahwa dia sudah meninggal dan bahkan mencabut peringkat pertamanya? Patriark penegakan hukum menghela nafas dan berkata, Jangan katakan itu lagi. Kalau tidak, kau akan terbunuh. Aku menduga bahwa tujuan utama dari majelis dewa tertinggi ini adalah untuk Pangeran Kelima. Tujuannya adalah agar Pangeran Kelima memperoleh manfaat terakhir dan memperoleh tempat pertama di majelis dewa tertinggi. Jika Zhuowen tidak muncul begitu saja, Pangeran Kelima akan memperoleh tempat pertama di majelis dewa tertinggi. Sayang sekali Zhuowen merebut tempat pertama Pangeran Kelima. Jika tebakanku tidak salah, bahkan jika Zhuowen keluar tanpa terluka, aku khawatir petinggi keluarga Huang Ji tidak akan membiarkannya pergi. Hati Chen Fa bergetar saat mendengar itu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia diam-diam menyingkirkan mayat Zhuowen dan menangkupkan tinjunya ke arah tetua penegak hukum. Tetua, aku akan membawa saudara Zhuowen kembali terlebih dahulu. Selama saudara Zhuowen masih hidup, masih ada secerca harapan. Setelah berbicara, Chen Fa berbalik dan pergi. Penatua penegak hukum menatap punggung Chen Fa dengan tatapan yang rumit. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan pergi bersama para murid dari Aula Pemenggalan dan Eksekusi. Dalam kegelapan yang pekat, Zhuowen perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat keadaan sekelilingnya, dia merasa getir. Dia melihat ada rantai-rantai tebal di sekelilingnya. Permukaan rantai-rantai ini diukir dengan pola-pola yang rumit, dan ujung-ujung rantai ini menjulur ke seluruh anggota tubuh dan tulang-tulang Zhuowen. Rantai-rantai itu mengikatnya dengan erat. Zhuowen ingin bergerak, tetapi dia mendapati bahwa rantai itu mengandung tekanan yang sangat mengerikan. Rantai itu menahannya dengan kuat di tempatnya, membuatnya tidak bergerak. Sepertinya karena aku telah menyatu dengan parasit Gaumang, kekuatan segel ini mengira bahwa aku adalah parasit Gaumang dan menyegelku di sini juga, pikir Zhuowen dalam hati. Namun, Zhuowen tidak terlalu khawatir sekarang. Dia tahu bahwa ketika dia sepenuhnya menyatu dengan kekuatan parasit Gaumang dan berhasil maju ke tubuh suci pangu bintang 4, tubuh suci pangunya akan mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah transformasi, tubuh suci pangu akan lebih terampil dalam menggunakan panji pangu. Pada saat itu, makna mendalam dari primordial tak terbatas dalam panji pangu akan lebih kuat. Adapun primordial Chaos Infinity, ia memiliki kedalaman pembatasan, dan ia memiliki kemampuan untuk menerobos semua teknik. Awalnya, Hong Meng Everlasting tidak dapat memengaruhi segel di sekitarnya karena tubuh suci pangunya terlalu lemah. Namun, ketika tubuh suci pangunya mencapai level bintang 4, kekuatannya akan meroket dan Hong Meng Everlasting akan menjadi lebih menakutkan dan kuat. Zhuowen tidak percaya bahwa primordial Chaos Everlasting tidak akan mempunyai efek pada segel di sekitarnya. Memikirkan hal ini, Zhuowen menjadi tenang dan mulai menyerap kekuatan parasit Gaumang dalam tubuhnya secara diam-diam. Pada saat yang sama, ia mulai mengedarkan tubuh suci pangu. Kali ini, ia harus meningkatkan tubuh suci pangu ke bintang 4. Kalau tidak, dia akan benar-benar mati di sini. Dua bulan kemudian, di ruang yang gelap gulita, Zhuowen tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, aura kuno dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan menyapu seperti badai. Dentang! Dentang! Saat aura ini meletus, rantai padat yang mengikat Zhuowen di sekelilingnya bergetar hebat. Suara rantai logam yang bertabrakan sangat memekakkan telinga. Aura mengerikan ini semakin kuat, membentuk aliran udara terbalik. Ia melayang di belakang Zhuowen dan mengembun menjadi sosok yang sangat besar. Sosok ini sangat besar dan efek visualnya sangat mengerikan. Sekilas, sosok ini tampak tidak memiliki ujung dan tidak dapat dijangkau. Ledakan! Zhuowen tiba-tiba melancarkan pukulan, dan badai dahsyat pun melanda. Rantai yang tak terhitung jumlahnya terus bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara yang keras dan tajam. Dalam jarak beberapa ratus kaki dari pukulan Zhuowen, semua rantai runtuh dan berubah menjadi debu. Rantai yang awalnya melilip tubuh Zhuowen juga hancur oleh kekuatannya saat ini. Namun, semua ini hanyalah setetes air di lautan. Tempat ini tampak seperti ruang yang aneh. Tidak terbatas dan hampir dipenuhi dengan pola-pola rantai yang aneh. Jangkauan beberapa ratus kaki yang telah dihancurkan tidak layak disebutkan di tempat yang luas ini. Itu tidak penting. Namun, ada juga keuntungannya. Zhuowen akhirnya terbebas dari belenggu rantai ini. Setidaknya, Zhuowen sekarang benar-benar bebas dan tidak terkekang. 2.762 Dia bisa melihat bahwa ruang ini dipenuhi dengan aura Arai Dao. Itu adalah ruang tertutup yang sebenarnya. Yang disebut ruang tertutup diciptakan oleh seorang Master Dao Arai Dewa dengan pencapaian yang sangat tinggi dalam Dao Arai. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengisolasi ruang ini dengan pembatasan Dao Arai yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ruang ini sepenuhnya terdiri dari arai penyegelan agung yang padat. Terlebih lagi, Zhuowen menemukan bahwa di antara arai penyegelan agung yang tak terhitung jumlahnya di ruang tertutup ini. Tingkat terendah adalah arai mandat surga Dao, sedangkan tingkat tertinggi adalah arai penyegelan agung abadi. Terlebih lagi, tidak hanya ada satu formasi arai kelas abadi. Ada puluhan ribu di antaranya. Bahkan jika Master Dao Arai Abadi, Master Yuan Hui, yang telah dibunuh oleh Zhuowen, terperangkap di ruang tertutup ini, dia harus menghabiskan banyak energi dan upaya untuk melarikan diri dari tempat ini. Kecuali jika kemampuan susunan seseorang telah mencapai langkah ketiga yang legendaris, ruang tertutup tidak akan mampu mengebat Master Susunan Ilahi pada tingkat ini. Tatapan mata Zhuowen berubah serius. Level Arai Dao miliknya saat ini terlalu rendah. Dia hanya seorang Master Arai Dao Surgawi. Dengan tingkat Arai Dao saat ini, melarikan diri dari ruang tertutup ini hanyalah angan-angan. Tentu saja, Zhuowen juga memiliki keunggulan yang sesuai. Dia telah menguasai makna mendalam dari pangu banner, Primordial Chaos Infinity. Makna mendalam ini secara khusus digunakan untuk menahan Grand Sealing Arai. Meskipun Zhuowen sekarang adalah Master Dao Arai Dao Surgawi, ia masih dapat mematahkan Dao Arai Mandat Surga dengan mengandalkan Primordial Chaos Infinity. Ada banyak sekali Grand Sealing Arai di ruang tertutup ini. Yang terendah adalah Heavens Mandate Grand Sealing Arai, sedangkan yang tertinggi adalah Eternal Grand Sealing Arai. Sekarang, dia bisa mengandalkan Primordial Chaos Infinity untuk menghancurkan Heavens Mandate Grand Sealing Arai. Zhuowen yakin bahwa dengan bakatnya, level Arai Dao miliknya akan meningkat seiring ia terus memecahkan formasi Arai ini. Jika level Arai Dao miliknya dapat mencapai level Primordial Chaos, ia akan mampu memecahkan formasi Arai level Eternal dengan mengandalkan Primordial Chaos Everlasting. Selain itu, Zhuowen telah memperoleh pemahaman guru Yuan Hui sendiri tentang Dao of Arai. Dengan catatan pemahaman yang begitu kuno, kultivasi Zhuowen terhadap Dao of Arai secara alami akan jauh lebih mudah. Untuk periode waktu berikutnya, Zhuowen pada dasarnya menggunakan Hong Menguji untuk menghancurkan berbagai susunan penyegelan. Butuh waktu setengah tahun baginya untuk memecahkan semua Grand Arai Mandat Surga. Dalam proses memecahkan formasi, Zhuowen terus-menerus memahami Dao formasi. Tanpa disadari, Dao formasinya mengalami terobosan baru dan mencapai tingkat master Dao formasi Primordial. Setelah mencapai tingkat master Arai Dao Primordial, Zhuowen mengandalkan makna mendalam Hong Menguji untuk memecahkan Arai segel Suanji di ruang tertutup. Sedangkan Zhuowen, butuh waktu dua tahun penuh baginya untuk menerobos semua Arai penyegel tingkat mendalam. Namun, setelah berhasil memecahkan semua Suanji Sel Arai, level Arai Dao miliknya tidak secara alami menembus ke alam Primordial Chaos. Sebaliknya, dia masih sedikit jauh dari alam Primordial Chaos. Dia baru saja mencapai puncak alam Primordial Dao. Setelah berurusan dengan semua susunan segel Suanji, Zhuowen berhenti dan mengeluarkan piring emas misterius yang diperolehnya dari guru Yuan Hui. Ia mulai memahami wawasan tentang susunan Dao yang terkandung dalam piring emas tersebut. Sekarang, level Dao Arainya terlalu rendah. Bahkan jika dia mengandalkan Hong Meng Wu Ji, pada dasarnya mustahil untuk menghancurkan Eternal Grand Sealing Arai. Oleh karena itu, pertama-tama dia harus menerobos ke alam Kekacauan Primordial dan kemudian menggunakan Hong Meng Wu Ji untuk menghancurkan arai penyegelan Agung Abadi. Sekarang, dia masih sedikit lagi mencapai alam Kekacauan Purba. Oleh karena itu, dia harus menerobos ke alam Kekacauan Purba terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan arai penyegelan Agung Abadi yang tersisa di ruang tertutup. Sementara Zhuowen sedang fokus menangani Grand Sealing Arai di ruang tertutup, berita datang dari klan Huang Ji. Kepala Sekolah Ketiga Huang Lin telah kembali dari delapan surga ke domain Dau Timur dari domain Surgawi Suan Mi dan telah kembali ke markas besar klan Huang Ji. Kepala Sekolah Pertama Huang Wu, Kepala Sekolah Kedua Huang San, Pangeran Sulung Huang Wu Ji, dan sekelompok petinggi secara langsung keluar untuk menyambut kembalinya Huang Lin. Semua orang bersemangat. Mereka semua tahu bahwa tujuan Huang Lin pergi ke delapan surga adalah untuk menyelidiki penyebab kematian Tuan Yuan Hui dan Pangeran Ketiga Huang Se. Sekarang Huang Lin telah kembali, mungkin berarti dia telah membawa kembali penyebab kematian Tuan Yuan Hui dan Pangeran Ketiga Huang Se. Saat itu, mereka akan tahu siapa pembunuh sebenarnya. Huang Wu dan Huang San lebih cemas daripada yang lainnya. Mereka tidak peduli dengan kematian Pangeran Ketiga Huang Se. Namun, Master Yuan Hui adalah satu-satunya master formasi agung abadi di klan Huang Ji. Statusnya tinggi dan dia memiliki posisi penting di klan Huang Ji. Huang Wu dan yang lainnya tidak bisa membiarkan makhluk sekuat itu mati begitu saja. Mereka harus menemukan pelaku sebenarnya dan membuatnya membayar dengan darahnya. Hanya ada lima orang di aula yang megah itu. Di antara kelima orang itu, Huang Wu, Huang San, dan Huang Wu Ji duduk di tiga kursi depan, sementara dua orang kultifator duduk di belakang menghadap dua kultifator lainnya. Huang Wu dan yang lainnya mengenal kedua kultifator ini. Salah satu pria parubaya itu adalah kepala sekolah ketiga klan Huang Ji, Huang Lin. Di samping Huang Lin duduk seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut. Zhuawan pasti tidak asing dengan lelaki tua ini jika dia ada di sana. Lelaki tua ini adalah kepala istana dari Istana Ketidak Kekalan, Fuki. Momomomong, permusuhan antara Zhuawan dan Fuki tidaklah kecil. Zhuawan tidak hanya membunuh pewaris pertama Istana Ketidak Kekalan, Master Istana Ketidak Kekalan, tetapi setelah memasuki wilayah surgawi Suanmi, dia juga membunuh pewaris kedua Istana Ketidak Kekalan, Ping Han, dan menghancurkan roh primordial yang ditinggalkan Fuki di Ping Han. Dapat dikatakan bahwa Fuki membenci Zhuawan sampai ke akar-akarnya. Jika dia bertemu Zhuawan, dia tidak sabar menunggu Zhuawan mati di depannya. Pada saat ini, Fuki tampak sangat menahan diri di aula. Selain dia, empat orang lainnya di aula adalah empat orang terkuat di Klan Huangji. Mereka berdiri di puncak kekuatan besar Klan Huangji. Terutama Huang Wu, yang merupakan kepala pertama Klan Huangji dan seorang ahli mengerikan yang telah melangkah ke langkah ketiga validasi dao. Bahkan di wilayah tuan rumah, ia dapat dianggap sebagai ahli sejati. Menghadapi ahli seperti itu, Fuki tidak dapat menahan rasa hormat dan emosi aneh. Kaka ketiga, apakah kamu mengumpulkan aura guru Yuan Hui di delapan wilayah surgawi sebelum dia meninggal? Tatapan mata Huang Wu dingin saat menatap Huang Lin. Dia hanya bertanya tentang Tuan Yuan Hui dan sama sekali tidak menyebut pangeran ketiga Huang Z. 2763 Huang Wu tidak terlalu memperhatikan aura Huang Z yang dibicarakan Huang Lin. Sebaliknya, dia menatap dingin botol giyok di tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika aku mengetahui siapa pelaku sebenarnya kali ini, keluarga Huang Jiku akan menggali tiga kaki ke dalam tanah untuk menangkap pelaku sebenarnya dan membalaskan dendam Tuan Yuan Hui. Huang Lin menganggup dan ragu sejenak. Ia menunjuk Fuki dan berkata, kakak, ini adalah kepala istana impermanens, Fuki. Penggantinya yang pertama, Tuan Muda Impermanens, juga terbunuh di delapan surga. Ia juga ingin menggunakan cermin setan matahari bulan untuk menemukan pembunuh sebenarnya dari Tuan Muda Impermanens. Huang Wu menyingkirkan botol giyok itu dan menatap Fuki. Dia tidak menyembunyikan ketidakpuasan di matanya dan berkata dengan dingin, kakak ketiga, kamu juga tahu bahwa menggunakan cermin setan matahari bulan untuk melacak waktu dan ruang menghabiskan banyak energiku. Aku membantu Master Yuan Hui menemukan pelaku sebenarnya karena Master Yuan Hui adalah Master Dao Arai tingkat abadi keluarga Huang Jikita. Dia sangat penting bagi keluarga Huang Jikita. Apa hubungan Tuan Muda Wuchang ini dengan keluarga Huang Jikita? Huang Lin tersenyum canggung dan menjelaskan, kakak, beginilah adanya. Kepala Istana Fu pernah menemukan tambang kristal asal Dao Surgawi kelas khusus. Untuk berterima kasih atas pengorbananmu demi penerusnya, dia berencana menggunakan tambang itu untuk memberi kompensasi kepada keluarga Huang Jikita. Huang Wu yang awalnya tidak senang, tercengang saat mendengar Huang Lin menyebutkan tambang kristal asal Dao Surgawi tingkat khusus. Namun, Huang Wu telah lama menduduki jabatan tinggi, jadi dia tidak akan menunjukkan emosinya di wajahnya. Dia dengan cepat mengendalikan keterkejutan di hatinya dan akhirnya menatap Fuki. Hati Fuki bergetar saat merasakan tatapan Huang Wu, dan dia buru-buru membungkuk dengan hormat dan hikmat. Dia tidak berani bersikap tidak hormat sedikitpun. Kepala Istana Fu, apakah kau benar-benar menemukan urat kristal asal Dao Surgawi kelas khusus? Tangan kanan Huang Wu mengetuk sandaran tangan kayu cendana merah sambil bergumam. Fuki buru-buru menganggup dan berkata, Bos pertama, saya beruntung dan tidak sengaja menemukan tambang kristal asal Dao Surgawi yang unik di tempat yang berbahaya. Karena saya tidak cukup kuat, saya tidak tahu harus mulai dari mana meskipun saya tahu ada tambang. Tuan pertama tidak ada bandingannya. Istana ketidakkekalan kita tidak ada apa-apanya di hadapan keluarga Huang Ji. Sungguh sayang jika meninggalkan urat mineral yang sangat berharga di tanganku. Tuan pertama dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya. Saya harap Tuan pertama dapat menerimanya dengan baik. Mata Huang Wu menyipit dan senyum langka muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, Tuan Istana Fu, sungguh perhatiannya Anda. Aku akan dengan senang hati menerima tambang kristal asal Dao Surgawi kelas khusus. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah penerus pertama. Selain itu, Istana Anikamu akan menjadi vaksi bawahan nomor 1 Klan Huang Jiku di masa depan. Jika ada kesempatan, Klan Huang Jiku akan sepenuhnya membantu Istana Anikamu untuk menjadi vaksi Istana Dao yang baru. Fuki sangat gembira ketika mendengar ini dan dia buru-buru membungkuk. Dia juga senang karena telah membuat pilihan yang tepat. Kali ini, dia telah memberikan tambang kristal asal Dao Surgawi kelas khusus yang tidak dapat dia gali, tetapi dia telah mendapatkan dukungan dari Huang Wu dan yang lainnya. Selain itu, Istana Anikanya pasti akan menerima dukungan penuh dari Klan Huang Jiku di masa mendatang. Perkembangan Istana Anikanya di masa mendatang akan sangat pesat dan tak tertandingi. Huang Wu memberi isyarat kepada Fuki untuk tidak lagi berbahasa basi dan berkata kepada Huang Wu Qi, Wu Qi, pergilah dan persiapkan beberapa bahan untuk penelusuran ruang waktu. Masalah ini tidak boleh ditunda. Aku berencana untuk menemukan pelaku sebenarnya sesegera mungkin. Huang Wu Qi menerima perintah itu dan memasuki bagian dalam ruangan, sementara Huang Wu memimpin yang lain ke Alun-Alun. Ia berencana menggunakan cermin setan matahari bulan dan aura-orang yang sudah meninggal saat mereka masih hidup untuk merekonstruksi tempat pembunuhan yang sebenarnya. Saat ini, sudah banyak orang berkumpul di Alun-Alun. Ada yang saling beradu argumen, ada pula yang saling bertukar barang dan sebagainya. Ketika mereka melihat Huang Wu berjalan keluar istana menuju Alun-Alun, semua orang terkejut. Perlu diketahui bahwa Huang Wu adalah penguasa klan Huang Ji. Kecuali jika itu adalah acara besar, seperti pertemuan dewa tertinggi sebelumnya, dia pada dasarnya tidak muncul di hadapan semua orang. Kini setelah Huang Wu muncul di hadapan semua orang dengan cara yang luar biasa, semua orang menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Huang Wu Qi bergegas keluar sambil membawa botol dan toples di tangannya. Ada berbagai macam botol dan toples dengan warna yang berbeda-beda. Ayah, ini adalah bahan-bahan yang Anda butuhkan, kata Huang Wu Qi dengan hormat. Huang Wu mengambil botol dan toples lalu membuka tutupnya satu per satu. Kemudian, dia mencampurnya satu per satu dengan terampil. Kemudian, tangan kanannya membentuk telapak tangan dan meremas cairan campuran di telapak tangannya, membentuk bola berwarna-warni. Pada saat yang sama, Huang Wu membuka botol giok yang diperolehnya dari Huang Lin satu per satu. Ini adalah aura Master Yuan Hui, Huang Z, dan yang lainnya yang dikumpulkan Huang Lin dari delapan surga. Tentu saja, itu juga termasuk aura penerus pertama Fuki, Tuan Muda Wuchang. Setelah menyatukan seluruh aura ke dalam cairan warna-warni, mata Huang Wu berubah serius saat ia mengeluarkan cermin iblis matahari bulan. Begitu cermin setan matahari bulan muncul, aura kuno dan tak terduga meletus dari cermin itu. Aura itu seperti gunung yang runtuh, menyebabkan suasana di alun-alun menjadi jauh lebih husuk. Pada saat ini, kemunculan cermin setan matahari bulan menarik banyak kultifator di sekitarnya. Banyak kultifator berkumpul di alun-alun dari tempat lain. Sejak pertemuan dewa tertinggi, ini adalah kali kedua cermin iblis matahari bulan muncul di hadapan semua orang. Munculnya cermin setan matahari bulan secara alami mengindikasikan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Setiap orang, saya rasa semua orang tahu bahwa saudara ketiga saya telah kembali ke klan Huangji. Saya yakin semua orang punya dugaan mengapa dia pergi ke delapan surga kali ini. Dia pergi ke delapan surga untuk mengumpulkan aura Master Yuan Hui yang telah gugur. Untungnya, dia berhasil dalam misinya. Sekarang, aku akan menggunakan aura yang dikumpulkan oleh cermin iblis matahari bulan untuk merekonstruksi kebenaran tentang bagaimana pelaku sebenarnya membunuh Master Yuan Hui dan yang lainnya. Semuanya, buka mata kalian dan perhatikan baik-baik. Ingat pelaku sebenarnya. Setelah itu, aku akan mengerahkan seluruh klan Huangji untuk menangkap pelaku sebenarnya. Jika saatnya tiba, aku akan mengandalkan kekuatan semua orang. Suara Huanghu yang jernih bergema di seluruh alun-alun menimbulkan respons seperti tsunami. Kematian Grandmaster Yuan Hui dan pangeran ketiga, Huang Zhe, juga membuat banyak murid klan Huangji marah. Mereka semua ingin tahu siapa yang berani membunuh orang-orang klan Huangji. Sekarang Huanghu hendak mengungkapkan kebenaran di hadapan semua orang, tentu saja mereka dengan senang hati melakukannya. Setelah Huanghu selesai berbicara, dia melemparkan bola warna-warni itu ke arah cermin setan matahari bulan. Seberkas cahaya melesat keluar dari cermin iblis matahari bulan dan memasuki bola warna-warni itu. Dengan suara keras, bola warna-warni itu meledak, menyebarkan sejumlah besar cairan. Cairan itu membentuk layar besar. Di layar tampak langit berbintang yang gelap gulita dan dingin. Di langit berbintang, semua orang melihat Huang Zhe dan yang lainnya tengah berhadapan dengan seorang kultifator laki-laki. Hah, bukankah itu Zhuawan yang ikut serta dalam Majelis Dewa Tinggi? Mereka tampak persis sama. Jangan bilang kalau Zhuawan adalah orang yang membunuh pangeran ketiga. Tidak mungkin, kan? Ini terlalu kebetulan. Jika orang ini adalah orang yang membunuh pangeran ketiga, dia terlalu berani. Beraninya dia datang ke klan Huang Ji untuk mati. Petik 2 Petik 2 Ketika orang banyak itu melihat wajah kultifator laki-laki yang sedang berhadapan dengan Huang Zhe dan yang lainnya, mereka semua sangat mengenal kultifator laki-laki ini. 2764 Ham, itu Zhuawan. Huang Wu menyipitkan matanya, dan cahaya mengerikan meledak dari kedalaman matanya. Huang San dan Huang Wu Qi, yang berdiri di samping Huang Wu, memiliki tatapan aneh di mata mereka. Zhuawan bukanlah orang asing bagi mereka. Bagaimanapun, dia pernah menjadi pusat perhatian selama konferensi Dewa Tertinggi. Zhuawan bukan dari wilayah surgawi Suan Mi, melainkan dari delapan wilayah surgawi. Tatapan mata Huang Wu Qi dingin, dan ekspresinya tidak bersahabat. Kakak, Zhuawan mewakili balai hukuman di konferensi Dewa Tertinggi. Kami tidak pernah bertanya tentang latar belakangnya. Sekarang setelah cermin iblis bulan matahari menunjukkannya, bukankah sebaiknya kita bertanya kepada tetua penegakan hukum. Nada bicara Huang San dingin saat dia berkata kepada Huang Wu. Huang Wu terdiam sejenak, lalu berkata, tunggu, mari kita lanjutkan menonton. Kekuatan Zhuawan tidak buruk, tetapi dia bahkan bukan seorang Master Dao Surgawi saat itu. Dia seharusnya tidak dapat membunuh para ahli seperti Master Yuan Hui dan Zhuoude. Mari kita lanjutkan menonton. Huang San menganggupkan kepalanya. Kekuatan Zhuowen memang gagah berani. Dia masih percaya bahwa dia bisa membunuh Huang Zhe, tetapi mengatakan bahwa anak ini bisa membunuh seorang ahli seperti Grandmaster Yuan Hui, itu benar-benar agak mengada-ada. Mereka tidak terlalu peduli dengan kematian Huang Zhe. Sekarang, mereka berencana untuk menemukan pelaku sebenarnya yang membunuh Tuan Yuan Hui. Tidak akan terlambat untuk menemukan Zhuowen setelah itu. Dalam gambar, Huang Zhe memberi perintah dan dua lelaki tua di sampingnya menyerang Zhuowen. Awalnya, Zhuowen tidak berdaya menghadapi serangan kanan Zhuowen berubah menjadi bilah pedang dan cahaya bilah pedang menyala. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, kedua lelaki tua itu menjerit keras saat mereka terpotong menjadi dua bagian oleh cahaya pedang itu. Mereka pasti sudah mati. Setelah kedua lelaki tua itu dibunuh oleh Zhuowen, Zhuowen jelas menderita luka berat. Huang Zhe ingin melarikan diri, tetapi Zhuowen tidak memiliki kekuatan ekstra untuk mengejarnya. Namun, dua orang kultifator, satu laki-laki dan satu perempuan, menghentikan Huang Zhe, menangkapnya, dan menyerahkannya kepada Zhuowen. Mereka adalah Fire Plume dan Steel Plume dari Purple Red House. Keduanya punya nyali untuk menangkap seseorang dari keluarga Huang Jikita. Mereka pasti ada hubungannya dengan kematian Huang Zhe. Huang Wuki mendengus dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebenarnya dia adalah seseorang dari rumah Ungu Merah. Namun, rumah Ungu Merah tidak berada di bawah yurisdiksi keluarga Huang Jikita. Rumah itu berada di bawah yurisdiksi Taman Dewa Petir dan tidak berada di bawah yurisdiksi kita. Terlebih lagi, hubungan kita dengan Taman Dewa Petir tidak baik. Jika kita pergi ke rumah Merah Ungu, Taman Dewa Petir pasti akan campur tangan. Kata Huang San sambil mengerutkan kening. Huang Wu sangat tenang dan berkata dengan acu-ta'acu, jika kematian Tuan Yuen Hui terkait dengan rumah Ungu Merah, maka bahkan Taman Dewa Petir pun tidak dapat melindungi rumah Ungu Merah. Huang San mengangguk. Huang Wu benar. Di wilayah surga Wisuan Mi, Istana Dao jauh lebih unggul daripada Sekte Dao. Sekte Dao hanyalah pengikut Istana Dao. Mereka tidak layak disebut. Keluarga Huang Ji adalah Istana Dao. Meminta dua orang dari Sekte Dao kecil seperti rumah Merah Ungu adalah masalah kecil. Taman Dewa Petir tidak akan sepenuhnya menyinggung keluarga Huang Ji. Namun, keluarga Huang Ji harus membayar harga yang mahal jika mereka ingin mendapatkan orang-orangnya. Ayo terus menonton. Dalang dibalik kematian Huang Z adalah Zua Wen. Kaki tangannya adalah Fire Plume dan Steel Plume dari Purple Red House. Huang Wu sangat tenang. Ketika dia melihat Huang Z ditangkap hidup-hidup oleh Zua Wen, ekspresinya tidak banyak berubah. Tak lama kemudian, pemandangan berubah. Pengawal terkuat Huang Z, Zou De, Sang Guru Surga yang ditakdirkan, telah kembali. Setelah berbicara dengan Zua Wen beberapa saat, ia langsung menyerang. Yang mengejutkan semua orang adalah Zou De membunuh Huang Z segera setelah dia bergerak. Tentu saja, serangan Zou De menyelimuti Huang Z dan Zua Wen. Namun, Zua Wen bukanlah orang biasa. Ia mampu lolos dari serangan Zou De. Zou De punya nyali. Dia berani membunuh tuannya sendiri. Tatapan mata Huang Wu dingin. Meskipun dia tidak peduli dengan Huang Z, dia tetaplah pewaris keluarga Huang Ji. Tentu saja, dia tidak senang bahwa Zou De membunuh Huang Z dengan begitu sembrono. Jarak antara Zua Wen dan Zou De sangat jauh. Dengan kekuatannya, dia tidak mungkin bisa membunuh Zou De. Aku hanya tidak tahu bagaimana orang ini bisa lolos dari tangan Zou De. Siapa yang membunuh Zou De? Huang San menganalisis. Mungkin ada ahli di balik Zou Wen, dan ahli inilah yang membunuh Zou De. Ini penjelasan yang paling masuk akal. Huang Wu Qi menganalisis dengan tenang. Galaxy of Stars, yang berdiri di belakang, juga mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan yang ditampilkan di cermin setan matahari bulan. Dia mengerutkan kening, tetapi hatinya sangat gelisah. Dalam adegan itu, kultifasi Zua Wen hanya di tingkat Master Dao Surgawi. Namun, orang ini dengan mudah membunuh dua tetua puncak Master asal primordial. Ini membuatnya sangat gelisah. Jika dia menghadapi dua ahli puncak Master asal primordial saat dia adalah Master Dao Surgawi, meskipun dia tidak akan terlalu malu, dia tidak akan bisa membunuh mereka semudah Zua Wen. Pada saat yang sama, Galaxy of Stars teringat pada adegan di Konvensi Yun Sen di mana dia dibunuh oleh Zua Wen dalam satu gerakan. Dia menyadari bahwa gerakan yang digunakan Zua Wen sama persis dengan gerakan yang dia gunakan untuk menghadapi dua tetua puncak dari Master asal primordial. Bukankah itu tindakan putus asa orang itu? Dia menggunakannya saat itu, jadi mengapa dia masih hidup? Galaxy of Stars memikirkan sesuatu dan menampakkan ekspresi tidak percaya. Dia selalu mengira Zua Wen menggunakan jurus yang dapat merenggut nyawanya dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkannya. Galaxy of Stars selalu menggunakan alasan ini untuk membuat dirinya mati rasa, mengira bahwa Zua Wen mengalahkannya karena keberuntungan. Tetapi sekarang, ketika dia menyadari bahwa jurus yang digunakan Zua Wen untuk membunuhnya bukanlah jurus putus asa, dia menyadari bahwa dia tampaknya telah salah paham. Namun, Galaxy of Stars tidak mau mempercayainya. Atau lebih tepatnya, dia tidak mau mengakui bahwa jarak antara dirinya dan Zua Wen begitu mengerikan. Apa? Apa benda ini? Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Tepat ketika semua orang tidak menyangka bahwa Zua Wen adalah pelaku sebenarnya, Zua Wen dalam adegan itu mengeluarkan sebuah tanduk yang tampak biasa saja. Ujung tanduk itu berlumuran darah dan memancarkan aura aneh. Niat membunuh yang mengejutkan meledak. Niat membunuh ini begitu mengerikan sehingga benar-benar menembus tempat kejadian dan memengaruhi pikiran semua orang di luar tempat kejadian. Huang Wu, Huang San, dan Huang Wu Ji tiba-tiba berdiri dan melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Bahkan mereka merasa bahwa niat membunuh ini sulit untuk dihadapi dan bermartabat. Hal ini sungguh luar biasa. Huang Wu menatap panah Dewa Hou Yi cukup lama sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata ini. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, waktu akumulasi kekuatan Zua Wen telah berakhir. Panah Dewa Hou Yi tiba-tiba melesat keluar dan, dengan suara gemuruh, menembus langit berbintang dan melesat ke tubuh Zoude. 2765 Semua orang di alun-alun itu terdiam anehnya. Mata Galaxy Of Stars terbuka lebar saat dia menatap Zua Wen dengan tak percaya. Seluruh tubuhnya gemetar. Anak panah itu terlalu menakutkan. Dia menempatkan dirinya pada posisi Zoude. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menghalangi anak panah itu dan akan berakhir seperti Zoude. Orang ini sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Galaxy Of Stars mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya karena marah. Dia teringat bagaimana Zoude telah membunuhnya dalam satu gerakan selama pertemuan Dewa Tertinggi. Terlebih lagi, Zoude bahkan belum menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia tahu bahwa Zoude belum menggunakan kekuatan penuhnya saat menghadapinya. Ini merupakan penghinaan yang tak terlukiskan baginya. Orang yang selama ini dipandang rendah dan hanya orang kecil di matanya ternyata telah membunuhnya tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan harga diri Galaxy Of Stars, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu. Namun, ketika dia mengingat niat membunuh yang mengerikan dari panah ilahi Hou Yi di cermin iblis bulan matahari, hatinya bergetar. Dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi monster yang begitu menakutkan dan tak tertandingi. Meskipun dia tidak yakin, dia tahu bahwa jika dia benar-benar bertemu Zoude, dia mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk melawannya. Namun, pada saat yang sama, dia bahkan lebih bersemangat. Tanduk berlumuran darah yang digunakan Zouan terlalu misterius dan kuat. Zouan tidak terlalu kuat, tetapi ia mampu mengalahkan Zoude, yang berada satu tingkat lebih tinggi darinya dengan tanduk berlumuran darah itu. Jelas terlihat betapa hebatnya tanduk itu. Tentu saja, bukan hanya Galaxy Of Stars. Para petinggi keluarga Huang Ji, termasuk Huang Wu dan Huang San, serta banyak kultifator di Alun-Alun, semuanya mengincar tanduk Zouan yang berlumuran darah. Bagaimanapun, Huang Wu telah lama menduduki jabatan tinggi. Dia segera menenangkan diri dan mengangkat tangannya di depannya. Semua orang segera terdiam. Terus tonton. Perkataan Huang Wu segera menenangkan suasana yang mendidih. Pemandangan dicermin setan matahari dan bulan mulai berubah. Fuki, yang berdiri tidak jauh dari sana, segera berdiri. Itu karena adegan yang ditampilkan di layar adalah adegan Tuan Muda Wuchang terbunuh, dan orang yang membunuhnya tidak lain adalah Zouan. Zouan telah membunuh Tuan Muda Wuchang dan yang lainnya dengan mudah. Dia bahkan tidak perlu menggunakan tanduk berlumuran darah. Karena itu, banyak kultifator di Alun-Alun yang ingin melihat tanduk berlumuran darah itu lagi, merasa kecewa. Pemandangan berubah lagi. Kali ini, Master Yuan Hui muncul. Master Yuan Hui telah memasang susunan perangkap maut besar-besaran, menjebak Zouan dan yang lainnya di dalamnya. Setelah itu, Kong Si dari klan Phoenix maju untuk menjatuhkan Master Yuan Hui. Sementara itu, Zouan memanfaatkan momen ketika Master Yuan Hui dijatuhkan dan menggunakan panah Dewa Hou Yi untuk membunuh Master Yuan Hui. Ketika gambar itu berhenti pada saat Master Yuan Hui terbunuh, seluruh Alun-Alun menjadi sunyi. Begitu sunyi hingga menakutkan. Jelas, tidak seorang pun menyangka bahwa Guru Yuan Hui akan dibunuh oleh Zouan. Pada saat itu, Zouan hanya seorang Master Dao Surgawi. Siapakah yang menyangka bahwa seorang Master Dao Surgawi belaka dapat membunuh seorang Master Arai tingkat abadi? Tetapi sekarang, pemandangan yang tidak dapat dipercaya itu benar-benar muncul di depan mata mereka. Kakak laki-laki, anak ini. Huang San melangkah maju dan berbisik kepada Huang Wu. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Huang Wu. Kakak kedua, kau tidak perlu mengatakannya. Aku tahu bahwa tanduk di tubuh anak ini mungkin benar-benar benda itu. Segera kirim seseorang ke balai hukum pidana dan bawakan aku tubuh Zouan. Kita harus mendapatkan harta karun di tubuh anak ini, Huang Wu menyampaikan suaranya. Huang San menganggup dan diam-diam mundur. Huang Wu masih tersenyum. Aura yang luas langsung menyelimuti seluruh alun-alun. Para kultifator yang hendak meninggalkan alun-alun membeku saat merasakan aura Huang Wu. Ekspresi tidak wajar muncul di wajah mereka. Setelah melihat Zouan mengandalkan tanduknya yang berlumuran darah untuk membunuh Master Yuan Hui, seorang ahli formasi susunan tingkat abadi, semua orang di alun-alun mengalihkan perhatian mereka ke Zouan. Banyak di antara mereka yang sudah berencana meninggalkan alun-alun dan pergi ke balai hukum pidana untuk membawa kembali Zouan. Namun sekarang, ia melepaskan aura kuatnya terlebih dahulu dan menguncinya dengan kuat ke alun-alun. Orang-orang di alun-alun yang awalnya merencanakan dalam hati mereka, semuanya ketakutan ketika mereka merasakan aura pembunuh ini. Mereka awalnya berencana untuk pergi, tetapi langkah kaki mereka menjadi kaku di tempat. Mereka hanya bisa menyaksikan Huang San meninggalkan alun-alun dan pergi ke balai hukum pidana. Mereka tidak berani mengikutinya. Semuanya, ada hal penting yang ingin kukatakan pada kalian. Jangan terburu-buru pergi. Dengarkan aku dulu. Huang Wu tersenyum tipis. Senyumnya penuh keramahan. Setelah mendengar kata-kata Huang Wu, semua orang hanya bisa terus tinggal di alun-alun dan mendengarkan apa yang disebut hal penting dari Huang Wu. Meskipun mereka tahu bahwa Huang Wu sengaja mengulur waktu, mereka tidak berani mengeluh. Bagaimanapun, Huang Wu adalah master pertama klan Huang Ji. Dia adalah maha kuasa sejati klan Huang Ji dan satu-satunya maha kuasa validasi dao langkah ketiga di klan tersebut. Karena makhluk seperti itu telah berbicara, bagaimana mungkin mereka berani untuk tidak patuh. Tetua penegakan hukum kebetulan juga ada di alun-alun. Ketika dia melihat cermin setan matahari bulan yang menunjukkan Zua Wen sebagai pelaku sebenarnya, dia tahu segalanya tidak berjalan baik. Dia ingin kembali ke balai hukum pidana untuk memperingatkan Chen Fa, tetapi dia ditekan oleh aura Huang Wu dan tidak bisa bergerak. Banyak petani di sekitarnya bahkan menatapnya dengan mata penuh belas kasihan dan saden frude. Daerah sekitar beberapa kaki di sekitar tetua penegak hukum itu seperti ruang hampa. Semua orang di sekitarnya menjauhinya, seolah-olah dia adalah Dewa Wabah. Kepala penegak hukum merasa getir di hatinya. Dia mendonga dan melihat Huang Wu sedang menatapnya dari depan alun-alun. Tatapan mata Huang Wu tampak tenang, tetapi terpancar jejak niat membunuh di kedalaman matanya. Berdebar. Hati tetua penegakan hukum bergetar. Dia segera berlutut dan bersujud. Penatua penegakan hukum, Zua Wen adalah pelaku sebenarnya, tetapi Anda mengundangnya ke majelis Dewa Tertinggi. Saya yakin Anda tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi kesalahan adalah kesalahan. Mulai hari ini, Balai Hukum Pidana akan berada di bawah manajemen Xoling. Anda akan bertanggung jawab untuk membersihkan Tibet selamanya, kata Huang Wu. Hati tetua penegak hukum bergetar dan tubuhnya menegang. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Penyapu Tibet memiliki status terendah dalam keluarga Huang Ji. Posisinya bahkan lebih rendah dari para pelayan biasa. Penatua penegakan hukum akan bertanggung jawab untuk membersihkan Tibet selamanya, yang berarti dia tidak akan untuk kembali. Pergi, Huang Wu melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. 2766. Tidak lama setelah penatua penegak hukum pergi, Huang San kembali dengan dua orang. Salah satunya adalah Zua Wen yang setengah mati, dan yang lainnya adalah Chen Fa dari Balai Penegakan Hukum. Saat ini, Chen Fa sedang digendong oleh Huang San. Wajahnya bengkak, dan dia hampir tidak bernafas. Jelas, dia baru saja diberi pelajaran. Kakak laki-laki, Chen Fa ini sangat protektif terhadap Zua Wen. Aku sudah mengatakan kepadanya bahwa Zua Wen inilah yang membunuh Master Yuan Hui dan yang lainnya, tetapi orang ini tidak percaya padaku dan bersikeras menghentikanku membawa Zua Wen pergi. Karena itu, aku memberinya pelajaran. Huang San melihat kerutan di dahi Huang Wu dan menjelaskan. Huang Wu mengangguk. Tepat saat dia hendak bertanya apakah Huang San telah menemukan tanduk berdarah di tubuh Zua Wen, Huang San telah mengirim pesan kepadanya. Kakak, aku sudah mencari-cari di cincin penyimpanan anak ini. Hampir tidak ada barang di dalam cincinnya, apalagi benda itu. Huang Wu menyipitkan matanya dan bertanya, itu tidak mungkin. Benda itu pasti ada pada anak ini. Mungkin kamu tidak menemukannya. Huang San menghela nafas, aku sudah mencari berkali-kali, tetapi tidak menemukan apapun. Apakah menurutmu anak ini menyembunyikan harta karun itu? Itu mungkin. Bawa anak ini kembali dulu dan selamatkan dia dengan segala cara. Lalu, suruh dia menyerahkan harta karun itu, kata Huang Wu acuh tak acuh. Huang San mengangguk dan dengan santai melemparkan Chen Fa ke samping, lalu membawa Zhu Wan ke dalam istana. Di sisi lain, Huang Wu tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata sopan kepada orang banyak sebelum membubarkan mereka. Ia kemudian berbalik dan memimpin anggota inti ke dalam istana. Semua orang di alun-alun itu berdiskusi satu sama lain. Mereka merasa kasihan, jadi mereka semua pergi. Chen Fa terbaring di tanah. Kesadarannya agak kabur. Dia melihat Zhu Wan dibawa pergi oleh Huang San dan merasa getir. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Orang-orang bawa kembali bajingan kecil Chen Fa itu. Dia pasti berkolusi dengan Zhu Wan itu. Dia pasti berperan dalam pembunuhan pangeran ketika. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tiba-tiba, terdengar suara arogan. Chen Fa mengangkat kelopak matanya dengan susah payah dan menyadari bahwa Zhou Ling, yang gemuk seperti bakso, sudah berdiri di depannya. Pada saat itu, Zhou Ling sangat bersemangat dan merasa bangga saat dia menatap Chen Fa seolah-olah dia adalah seekor semut. Begitu Zhou Ling memberi perintah, beberapa kultifator segera menopang Chen Fa. Ketika Chen Fa melihat bahwa mereka adalah murid-murid balai pemenggalan dan eksekusi, pupil matanya mengerut. Apa yang kalian lakukan? Para tetua belum bicara, apa hakmu menyentuhku? Para kultifator menatapnya dengan rasa kasihan. Salah satu dari mereka berkata, kakak senior Chen Fa, kepala aolah Zhou sekarang menjadi kepala aolah balai pemenggalan dan eksekusi. Tetua itu telah diturunkan jabatannya oleh guru pertama menjadi petugas kebersihan. Wajah Chen Fa menjadi pucat. Dia tidak menyangka tetua disiplin akan direndahkan hingga ke titik seperti itu. Ini berarti statusnya telah jatuh ke titik di mana dia bahkan lebih buruk dari seorang pelayan. Ekspresi Zhou Ling menjadi semakin puas. Dia sangat senang melihat ekspresi terkejut Chen Fa. Bawa dia pergi. Orang ini kemungkinan besar mata-mata. Aku ingin kembali dan menginterogasinya dengan benar. Zhou Ling tidak peduli dengan perjuangan Chen Fa dan memerintahkan beberapa orang untuk membawa Chen Fa pergi. Di kedalaman gunung matahari dan bulan yang gelap gulita, Zhu Wen tiba-tiba membuka matanya. Pandangannya suram. Baru saja dia merasakan sekujur tubuhnya terasa sakit sekali. Meskipun jiwanya tidak berada di dalam tubuhnya saat ini, dia memiliki hubungan tertentu dengan tubuhnya. Dia dapat merasakan bahwa tubuhnya sedang menahan rasa sakit yang sangat mengerikan. Siapa ini? Siapakah yang berani menyerang tubuhku sementara jiwaku ada di cermin setan matahari bulan? Tatapan mata Zhu Wen tampak suram. Pada saat yang sama, dia bersuka cita dalam hati. Pada dasarnya, semua hal penting baginya diletakkan di dunia makronya. Karena dunia besar ini berevolusi dari dunia dalam devor, dunia itu jauh lebih istimewa daripada ruang biasa. Biasanya, dunia besar itu akan berubah menjadi titik hitam yang tidak terdeteksi dan menempel pada tubuh Zhu Wen. Sebelum berpartisipasi dalam konvensi dewa tertinggi, Zhu Wen tahu bahwa itu akan menjadi sarang harimau yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, ia telah membuat persiapan yang matang. Dia telah mengubah dunia besar menjadi kehampaan dan menempelkannya ke jiwanya, membawanya ke cermin iblis bulan matahari. Zhu Wen baru menemukan kemampuan ilusi semacam ini kemudian. Di masa depan, ia berencana untuk melekatkan dunia besar pada jiwanya. Bagaimanapun, hal terpenting bagi seorang ahli konfirmasi Dao adalah jiwa. Selama jejak jiwa tidak hancur, ada peluang untuk terlahir kembali. Ini adalah hal teraman bagi Zhu Wen. Mungkin Huang Lin sudah kembali. Kalau begitu, itu sungguh tidak baik. Tatapan mata Zhu Wen kembali suram. Dia telah tinggal di gunung Sun Mun selama beberapa tahun. Huang Lin pasti telah kembali. Selama Huang Lin kembali dan menggunakan cermin iblis matahari bulan untuk menelusuri kembali tempat pembunuhan, tidak akan sulit untuk mengetahui bahwa pembunuh sebenarnya yang membunuh Huang Z dan guru Yuan Hui adalah Zhu Wen. Zhu Wen sangat cemas. Ini benar-benar kasus rencananya yang tidak mampu mengikuti perubahan. Dia telah berencana untuk meninggalkan klan Huang Ji segera setelah memperoleh serangga penyihir leluhur Gu. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa setelah memperoleh serangga Gu penyihir leluhur, dia akan terperangkap di cermin iblis matahari bulan dan menghabiskan beberapa tahun di sini. Tenang dulu, aku harus menghancurkan semua susunan penyegel di ruang tertutup ini terlebih dahulu. Zhu Wen menarik nafas dalam-dalam, memejamkan matanya lagi, dan terus memahami Arai Dao. Sekarang dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Master Dao Arai Primordial Caotik. Selama dia berhasil menjadi Master Dao Arai Primordial Caotik, dia akan mampu menghancurkan ruang tertutup dan meninggalkan cermin iblis matahari bulan. Waktu berlalu dengan cepat. Tiga bulan berlalu, Zhu Wen akhirnya keluar dari pengasingannya lagi. Pada saat ini, level Arai Daonya juga meningkat. Dia telah berhasil menjadi Master Arai Dao Primordial Caotik. Zhu Wen berdiri dan mulai menggunakan Ultima Chihong Menguji dengan gila-gilaan untuk menghancurkan susunan penyegelan tingkat abadi yang tersisa di ruang tertutup. Butuh waktu setengah tahun bagi Zhu Wen untuk memecahkan semua susunan penyegel tingkat abadi. Dalam proses menguraikan, Zhu Wen juga memverifikasi dan berpikir. Level Dao Arainya tanpa disadari telah meningkat ke puncak level Primordial Chaos. Selama dia bisa memiliki kesempatan pencerahan lain, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi Master Dao Arai Mandat Surga. Wah! Celah lain muncul di gunung matahari dan bulan. Zhu Wen melesat keluar seperti kepulan asap, diam-diam melayang ke puncak. Ketika dia akhirnya meninggalkan cermin iblis matahari bulan, dia mendapati dirinya berada di suatu ruang tertutup yang sangat hikmat. Di ruang ini, terdapat dupa cendana yang menyala, yang mengeluarkan bau antik. Zhu Wen kini berwujud roh. Rohnya dilindungi oleh Panji Pangu. Selama Zhu Wen sengaja menyembunyikan dirinya dengan bantuan Panji Pangu, Huang Hu mungkin tidak dapat menemukan Zhu Wen meskipun dia ada di sini. Tubuh fisiku ada di sana. Zhu Wen merasakan sejenak, lalu meninggalkan tempat ini dan bergegas ke suatu arah. Ini adalah bagian dalam istana yang sangat besar. Zhu Wen tahu bahwa ini kemungkinan besar adalah istana megah di pusat klan Huang Ji. Pada dasarnya, orang-orang yang tinggal di sini adalah eselon atas dan anggota inti klan Huang Ji. 2767 Mata Zhu Wen menyala-nyala karena marah ketika dia melihat tubuhnya telah disiksa sedemikian rupa. Namun, Zhu Wen tidak membiarkan amarahnya memuncak. Sebaliknya, dia menunduk dan mengamati ruang rahasia gelap di depannya. Ada beberapa orang di ruangan gelap itu. Dari pakaian mereka, terlihat bahwa mereka adalah pelayan. Pada saat yang sama, ada sebuah kursi berlengan di tengah ruang rahasia. Pria yang berbaring di kursi berlengan itu tidak asing bagi Zhu Wen. Galaksi Bintang Zhu Wen menatap pria yang duduk di kursi kayu itu dan mengerutkan kening. Dia tampaknya telah memperhatikan detail kecil dari masalah tersebut. Galaksi of Stars mungkin masih menyimpan dendam terhadapnya karena dikalahkan dalam pertemuan dewa berkembang. Oleh karena itu, ia menangkapnya dan menyiksanya untuk melampiaskan dendamnya. Meskipun begitu, dia masih menjadi anggota balai hukum dan hukuman, serta juara majelis dewa yang berkembang. Meskipun Galaksi of Stars adalah jenius nomor satu di keluarga Huang Ji, dia masih junior. Dia seharusnya tidak memiliki wewenang sebesar itu untuk memindahkannya ke sini dan memenjarakannya di ruang rahasia. Tuanku, anak ini sudah diambang kematian. Dia tampaknya tidak bernapas sama sekali. Seorang pelayan dengan hormat datang ke Galaksi of Stars dan melaporkan situasi Zwa Wen. Galaksi of Stars berkata dengan malas, anak ini telah berada dalam kondisi ini selama beberapa bulan terakhir. Tidak peduli bagaimana kamu menyiksanya, kesadarannya pada dasarnya dalam keadaan kabur. Namun, dia tidak mati karena ini. teruslah menyiksanya. Dia tidak akan mati. Pelayan itu ragu-ragu sejenak, lalu minta diri dan masuk lebih dalam ke ruang rahasia untuk mengambil peralatan penyiksaan lainnya. Kakak kelima, aku bertanya-tanya mengapa aku tidak melihat Zwa Wen di istana selama beberapa bulan terakhir. Ternyata dia ada di ruang rahasiamu. Suara samar terdengar dari pintu ruang rahasia. Seorang pria terpelajar perlahan masuk sambil tersenyum. Dia tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Orang ini tidak asing bagi Zwa Wen. Dia adalah Huang Jue, pangeran keempat dari keluarga Huang Ji. Dia sangat licik dan merupakan sosok yang kejam yang menyembunyikan pisau di balik senyumnya. Galaxy of Stars melirik Huang Jue dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak peduli bagaimana Huang Jue membobol ruang rahasia. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kakak keempat, kenapa aku tidak tahu bahwa kamu begitu peduli dengan suawan ini? Huang Jue berkata dengan tenang, selama pertemuan dewa berkembang, aku ditipu oleh bocah yang berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padanya? Saat dia berkata demikian, Huang Jue editor, Modlo 123 Zwa Wen salib itu, Huang Jue. Huang Jue dan Huang Jue tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya. Aku benar-benar tidak menyangka anak ini, tetapi dia. Tapi yang membuatku penasaran adalah, kekuatan anak ini sangat kuat, dan kartu asnya bahkan lebih mengerikan. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Galaxy of Stars mendengus dingin dan berkata, mungkin dia tersihir. Master pertama menghabiskan beberapa tahun mengumpulkan banyak alkemis dan mengonsumsi banyak obat-obatan suci yang berharga hanya untuk memulihkan kesadaran anak ini. Sayangnya, semua metodenya gagal. Tuan pertama sangat baik padamu. Dia mencoba banyak cara tetapi gagal membangunkan suawan ini. Jadi, dia memberikannya padamu dan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan dengannya. Kau tidak rela menyerahkan harta karun itu pada bocah ini, kan? Jadi, kau menggunakan cara yang ekstrim seperti itu, kata Huang Jue. Kaka keempat, apakah kamu tidak menginginkan benda itu? Lagi pula, bahkan Master Yuan Hui pun meninggal karena benda itu. Dapat dilihat bahwa benda itu sangat kuat. Bagaimanapun, suawan ini tidak ada nilainya dan tidak ada yang berharga di cincin spiritualnya. Aku mungkin juga akan melakukan yang ekstrim. Mungkin metode ini akan berhasil. Galaxy of Stars bahkan tidak melihat ke arah Huang Jue. Sebaliknya, matanya tertuju pada suawan yang diikat di kayu salib. Pada saat ini, pelayan itu telah mengeluarkan alat penyiksaan yang bahkan lebih mengerikan dari kedalaman ruang rahasia. Jiwa ilahi suawan tersembunyi di sudut ruang rahasia. Mendengarkan percakapan antara Huang Jue dan galaksi bintang, dia memiliki tebakan kasar. Dia tahu bahwa fakta bahwa dia telah membunuh Master Yuan Hui dan yang lainnya seharusnya sudah diketahui. Pada saat yang sama, Huang Wu dan yang lainnya seharusnya tahu tentang keberadaan panah ilahi Hou Yi. Memikirkan hal ini, suawan merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun dia telah memperoleh serangga berbisa Goomang dan tubuh suci pangunnya telah berubah menjadi alam bintang empat. Namun, dia tidak cukup kuat Belum lagi seluruh keluarga Huang Ji, Master pertama Huang Wu bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi sekarang. Bagaimanapun, dia adalah sosok perkasa yang telah melangkah ke langkah ketiga dari validasi tahu. Sekarang, suawan perlu memikirkan cara untuk melarikan diri dari keluarga Huang Ji tanpa diketahui siapapun. Cermin setan matahari dan bulan tidak ada bersama Huang Wu. Sebaliknya, cermin itu disimpan di tempat rahasia di kedalaman istana. Ketika jiwa ilahi suawan meninggalkan cermin setan matahari bulan, dia diam-diam mengingat tempat itu. Dia yakin itu adalah harta karun Huang Wu. Karena cermin iblis matahari bulan tidak bersama Huang Wu, Huang Wu tidak menyadari bahwa suawan telah membawa serangga berbisa Goomang dan pergi. Tentu saja, sebagian alasannya adalah karena Huang Wu belum sepenuhnya menyempurnakan cermin iblis matahari bulan. Jika Huang Wu sudah menyempurnakan cermin iblis bulan matahari dan bisa mengendalikannya seperti perpanjangan tangannya, bahkan jika dia tidak membawa cermin iblis bulan matahari, suawan pasti akan langsung menyadarinya setelah meninggalkan cermin iblis bulan matahari. Gali jantungnya, aku ingin melihat apakah jantung orang ini masih berdetak. Pada saat ini, tatapan Galaxy of Stars dingin saat dia dengan santai memerintahkan pelayan itu. Pelayan itu tentu saja tidak berani menentang perintah Galaxy of Stars. Dia menanggapi dan meletakkan alat penyiksaan itu di dada suawan. Huang Jue sedikit mengernyit. Ia merasa bahwa tindakan Galaxy of Stars seperti membunuh angsa yang bertelur emas. Itu tidak bijaksana. Kaka kelima, anak ini masih sangat berharga. Tidak perlu membunuhnya sekarang, kan? Huang Jue berkata. Galaxy of Stars tidak memperhatikan Huang Jue. Dia hanya menatap acu-ta'acu ke arah suawan yang terjebak di kayu salib dan memperlihatkan senyum kejam. Suawan melihat jantungnya hendak digali oleh pelayan itu. Tentu saja, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jiwa ilahinya berubah menjadi aliran cahaya dan mengalir ke kepala tubuh di kayu salib. Setelah beberapa saat, suawan yang diikat di salib tiba-tiba membuka matanya. Aura mengerikan tak berujung menyembur keluar dari tubuhnya, menyapu bagai badai. Pelayan yang memegang alat penyiksaan dan hendak menggali jantung suawan tidak dapat menahan aura yang mengerikan itu. Dia berteriak dan tercabik-cabik oleh aura yang mengerikan itu. Galaxy of Stars yang sedang duduk di kursi berlengan dan Huang Jue yang berdiri di samping mengubah ekspresi mereka secara drastis. Mereka mencoba yang terbaik untuk merangsang energi dalam tubuh mereka dan memutarnya untuk membentuk perisai tebal. Mereka memblokir serangan mengerikan dari sekeliling mereka. Namun, mereka berdua nyaris tak mampu menahan serangan itu. Sambil menangkis serangan aura itu, mereka terus mundur. 2768 Ketika mereka mengarahkan pandangan penuh ketakutan ke kedalaman ruang rahasia, mereka menemukan bahwa Zhuowen yang diikat di kayu salib dan kepalanya terkulai, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya terbuka dan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak darinya. Anggota tubuhnya yang telah terputus tumbuh kembali dengan cepat saat ini. Apakah orang ini baik-baik saja? Galaksi of Stars dan Huang Jue sama-sama tertegun dan kehilangan akal sejenak. Namun, mereka berdua segera sadar kembali dan segera mundur, ingin melarikan diri dari ruang rahasia itu. Kekuatan Zhuowen terlalu mengerikan, dan mereka telah melihatnya selama Konvensi High God. Terutama saat Zhuowen terbangun, aura yang keluar darinya menyebabkan mereka tidak dapat membangkitkan niat sedikitpun untuk melawan. Mereka tahu bahwa Zhuowen bahkan lebih menakutkan daripada saat Konvensi High God, dan mereka tidak mungkin menjadi musuhnya. Jika mereka menjadi musuhnya, mereka akan menghadapi kematian. Dengan pemikiran itu, mereka berdua langsung lari tanpa sempat berkelahi. Kalian berdua tidak perlu pergi hari ini. Tetaplah di sini. Zhuowen diam-diam menatap Huang Jue dan Galaxy of Stars yang tengah berlari menjauh. Aura tubuh suci Pangu Bintang 4 menghancurkan mereka tanpa henti. Pupil mata Galaxy of Stars dan Huang Jue mengecil. Mereka mendapati bahwa mereka tidak dapat menggerakkan tubuh mereka, dan bahkan menggerakkan jari-jari mereka pun tampak sangat sulit. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Seberapa kuatkah orang ini? Galaxy of Stars dan Huang Jue berdiri diam di tempat, tetapi rasa putus asa muncul di hati mereka. Aura Zhuowen terlalu mengerikan. Meskipun mereka berjarak puluhan meter, aura ini benar-benar dapat memengaruhi gerakan mereka. Itu terlalu tidak masuk akal. Sekarang, mereka berdua bahkan tidak bisa mengeluarkan jimat geok komunikasi dari cincin roh mereka untuk mengirim pesan kepada para ahli di keluarga Huang Ji. Zhuowen meregangkan tubuhnya dan perlahan berjalan menuju galaksi of stars dan Huang Jue sambil mengagumi keajaiban serangga Gou Manggu. Kemampuan pemulihan serangga Gou Manggu benar-benar mengejutkannya. Anggota tubuhnya terputus, dan setidaknya ada ribuan luka di tubuhnya. Namun, dengan bantuan serangga Gou Manggu, dia mampu pulih dalam sekejap, dan dia utuh. Jika itu hanya tubuh seorang kultifator biasa, Zhuowen tidak akan terlalu peduli. Namun, ini adalah tubuh suci pangu, dan itu adalah tubuh suci pangu bintang 4. Tubuh suci pangu bukanlah tubuh biasa. Tubuh itu sangat kuat, tetapi juga sangat sulit untuk dipulihkan setelah menjadi galaksi terjemahan. Menurut pangu manggu milik Zhuowen, dengan kemampuan pemulihan yang dimiliki pangu manggu, untuk memulihkan anggota tubuh, dibutuhkan waktu paling sedikit 10 hari hingga setengah bulan. Bang, Bang Bang Bang. Zhuowen Jue dan Huang Jue, Huang Jue, dan Huang Jue, dan Huang, Huang Jue dan Ue. Tak lama kemudian, anggota tubuh kedua pria itu meledak menjadi kabut berdarah. Zhuowen telah melumpuhkan anggota tubuh kedua pria itu dalam satu gerakan. Zhuowen, apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin bermusuhan dengan keluarga Huang Ji? Kami adalah putra keluarga Huang Ji, dan ini adalah istana inti keluarga Huang Ji. Jika kau berani membunuh kami di sini, maka kau benar-benar mati. Jika Anda membiarkan kami hidup, Anda juga akan punya cara untuk hidup. Huang Jue lebih licik. Dia tahu bahwa saat ini, dia harus tenang. Dia menatap Zhuowen dan dengan hati-hati menganalisis pro dan kontra untuk Zhuowen. Aku membunuh saudara ketigamu, Huang Zhe, Zhuou De, dan Master Yuan Hui. Apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Kata Zhuowen acuh tak acuh. Setelah itu, telapak tangan Zhuowen mendarat di kepala Huang Jue dan segera menggunakan teknik pencarian jiwa. Jiwa ilahi Zhuowen jauh lebih kuat daripada Huang Jue. Meskipun Huang Jue berusaha sekuat tenaga untuk melawan, Zhuowen masih menemukan celah dan menyerbu jiwa ilahinya untuk melihat ingatannya. Dia telah tinggal di cermin iblis matahari bulan terlalu lama. Sekarang setelah dia keluar, dia harus mengetahui situasi spesifik keluarga Huang Ji. Jika tidak, bertindak secara membabi buta hanya akan membuatnya sangat pasif. Setelah melihat ingatan jiwa ilahi Huang Jue, Zhuowen menghapus sepenuhnya jiwa ilahi Huang Jue. Dia mengungkapkan sedikit kegembiraan. Karena dia mengetahui dari ingatan Huang Jue bahwa Tuan pertama keluarga Huang Ji, Huang Wu, dan Tuan kedua, Huang San, telah meninggalkan keluarga Huang Ji. Dikatakan bahwa mereka pergi ke Taman Dewa Petir. Adapun apa yang terjadi, Huang Jue tidak tahu. Orang yang paling ditakuti Zhuowen sekarang adalah Huang Wu, dan Huang San juga bukan orang baik. Fakta bahwa mereka berdua tidak berada di keluarga Huang Ji jelas merupakan kabar baik bagi Zhuowen. Saat ini, satu-satunya orang yang ditakuti Zhuowen di klan Huang Ji adalah kepala guru ketiga, Huang Lin. Di antara ketiga master, Huang Lin adalah yang paling tidak berpengalaman dan paling lemah. Meskipun Huang Lin dan Huang San sama-sama merupakan pencipta setengah langkah, kekuatan Huang Lin masih jauh lebih lemah daripada Huang San. Secara komparatif, Huang San lebih dekat ke alam pencipta daripada Huang Lin. Dengan tubuh suci Pangu Bintang 4 milik Zhuowen, meskipun ia mungkin bukan tandingan Huang Lin, tidak akan mudah bagi Huang Lin untuk membunuhnya. Terlebih lagi, Zhuowen masih memegang Panah Dewa Hou Yi di tangannya. Potensi Panah Dewa Hou Yi belum sepenuhnya dilepaskan di tangan Zhuowen. Saat itu, Zhuowen terlalu lemah dan hanya bisa melepaskan sebagian dari potensi Panah Dewa Hou Yi. Sekarang Zhuowen telah maju ke tubuh suci Pangu Bintang 4, dia dapat melepaskan lebih banyak potensi Panah Dewa Hou Yi. Dengan kartu truf seperti itu, Zhuowen benar-benar tidak takut pada Huang Lin. Memikirkan hal ini, Zhuowen menghela napas lega. Setidaknya sekarang, dia memiliki tingkat kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri di keluarga Huang Ji. Setelah merasa lega, tatapan Zhuowen jatuh pada galaksi bintang, yang tidak jauh darinya. Yang terakhir tampaknya telah merasakan niat membunuh di mata Zhuowen dan merasakan hawa dingin di hatinya. Namun, dia menatap lurus ke arah Zhuowen dan tidak memohon belas kasihan. Zhuowen terkejut dengan sikap keras kepala galaksi bintang. Ia dengan santai meraihnya dan memeriksanya dengan kesadaran ilahinya. Ia berkata dengan acu-ta'acu, Huang Wu benar-benar menghargai Anda. Ia benar-benar meninggalkan jejak roh primordialnya di tubuh Anda. Selama aku membunuhmu, aku khawatir jejak jiwa primordialnya akan otomatis terpicu. Saat itu, Huang Wu akan tahu bahwa kau sudah mati. Ekspresi galaksi of stars sedikit berubah. Dia tidak menyangka Zhuowen melihat ada jejak roh primordial Huang Wu di tubuhnya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Kau telah membunuh banyak orang dari keluarga Huang Ji. Semua siksaan ini adalah yang pantas kau terima, kata galaksi bintang dengan dingin. Tangan kanan Zhuowen membentuk cakar dan menunjuk keluar. Energi mengerikan terkondensasi menjadi bintang-bintang yang tak berujung dan mengalir ke titik-titik akupuntur utama di seluruh tubuh galaksi bintang. Hanya dalam sekejap, seluruh meridian di tubuh galaksi bintang hancur. Ekspresi galaksi bintang berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, kau menghancurkan meridianku dan menghancurkan akar tauku. Zhuowen, kau terlalu kejam. Zhuowen tidak peduli untuk memperhatikan kutukan galaksi of stars. Setelah memenjarakannya, dia dengan santai memasukkannya ke dalam dunia besar. Setelah melakukan ini, Zhuowen mengubah penampilannya dan menyamar sebagai galaksi bintang. Jiwa ketuhanan Zhuowen memiliki panji pangu. Panji ini dapat merekam aura galaksi bintang dan kemudian meniru aura yang hampir identik. 2769. Setelah melakukan semua ini, Zhuowen meninggalkan ruang rahasia dan istana inti, menuju balai hukum pidana. Dalam ingatan Huang Jue, ia menemukan bahwa sesepuh disiplin balai hukum pidana telah diturunkan jabatannya oleh Huang Wu menjadi seorang pembersih di Tibet. Statusnya sangat rendah sehingga ia tidak lebih baik dari seorang pelayan. Di sisi lain, Zhuowen telah dipromosikan dengan gemilang menjadi kepala baru balai hukum pidana. Mengingat kepribadian Zhuowen yang pendendam, dia mungkin tidak akan membiarkan Chen Fa lolos begitu saja. Kali ini, Zhuowen sedang menuju ke balai hukum pidana untuk melihat keadaan Chen Fa. Kemudian, ia akan pergi ke Tibet untuk menemui sesepuh disiplin. Bagaimanapun, mereka berdua telah bertemu dengan bencana seperti itu, dan itu tidak dapat dipisahkan darinya. Ketika Zhuowen tiba di balai hukum pidana, indera ketuhanannya telah menyapu seluruh balai hukum pidana. Namun, dia sama sekali tidak menemukan aura Chen Fa. Sebaliknya, dia melihat Zhou Ling, yang sedang menikmati hidup di balai hukum pidana. Dia tidak mempedulikan Zhou Ling, dia malah meninggalkan balai hukum pidana dan langsung menuju Tibet. Karena dia tidak menemukan Chen Fa, dia akan pergi dan melihat situasi tetua disiplin terlebih dahulu. Harus dikatakan bahwa identitasnya sebagai anggota galaksi bintang sangatlah berguna. Dia tidak memerlukan bukti apapun. Para penjaga di Tibet dengan hangat mempersilahkannya masuk. Tibet terletak di halaman yang sangat luas. Halaman ini seperti hutan kecil. Di sana ada bunga, burung, pohon, pavilion, dan gunung palsu. Tibet sangat ramai. Banyak murid keluarga Huangji datang ke Tibet untuk meminjam buku panduan teknik kultivasi atau buku tentang alkimia dan formasi. Namun, ada kontras yang jelas terhadap suasana yang ramai itu. Ada sosok layu berdiri di sudut halaman Tibet. Orang itu adalah seorang lelaki tua. Punggungnya bungkuk, dan dia membawa sapu sambil menyapu dedaunan dan tanah yang berguguran di halaman. Bahkan ada beberapa murid yang merasa bahwa orang tua itu tidak membersihkan dengan baik dan menendangnya dengan keras, sehingga ia terjatuh. Namun, lelaki tua itu tidak berani melawan. Dia tunduk seperti anjing pelayan. Zuawan menatap lelaki tua yang kurus kering itu dan mendesah dalam hatinya. Dia hampir tidak bisa mengenali lelaki tua ini, dan lelaki tua ini adalah penatua penegak hukum yang sedang dicarinya. Namun, perubahan yang terjadi pada patriark penegakan hukum dan Zuawan terlalu besar. Ia tampak telah menua lebih dari 10 tahun, seperti orang tua yang malang. Ia tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan kagungan seperti saat ia memimpin balai hukum pidana. Zuawan melangkah maju untuk menghentikan muridnya yang hendak bertindak kasar lagi. Ketika sang murid melihat bahwa itu sebenarnya adalah galaksi bintang, dia begitu takut hingga dia langsung berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Setelah Zuawan dengan tidak sabar mengantar muridnya pergi, dia menatap penatua penegak hukum dan menghela nafas. Penatua penegak hukum, apakah kamu masih mengingatku? Kepala penegakan hukum mengangkat ke lopak matanya dan menatap Zuawan. Ia segera membungkuk dan berkata, pelayanmu memberi hormat kepada yang mulia pangeran kelima. Yang mulia, saya hanyalah seekor anjing. Saya telah melakukan yang terbaik untuk membersihkan halaman ini. Saya telah melakukan yang terbaik dan tidak pernah mengabaikan tugas saya. Melihat lelaki tua yang gemetar di depannya, Zuawan mendesah dalam hatinya dan merasakan sedikit rasa bersalah. Dia tahu bahwa penatua penegak hukum telah jatuh ke kondisi ini karena dia Penatua penegak hukum, saya ingin bertanya di mana Chen Fa itu. Tanya Zuawan. Penatua penegak hukum menatap Zuawan dengan heran. Di matanya, Zuawan saat ini di depannya adalah galaksi bintang. Dia tidak dapat membayangkan bahwa galaksi bintang akan berhubungan dengan karakter kecil seperti Chen Fa. Memikirkan Chen Fa, penatua penegak hukum berkata dengan menyesal, pangeran kelima, apakah kamu tidak tahu? Chen Fa sudah jatuh. Apa? Bagaimana dia bisa mati? Zuawan menyipitkan matanya, jejak niat membunuh memenuhi udara. Kepala penegak hukum terkejut dengan reaksi Zuawan. Dia hanya bisa berkata dengan hormat, Zhou Ling lah yang membunuhnya. Zhou Ling itu orang yang pendendam. Chen Fa sudah punya banyak konflik dengannya. Setelah aku memundurkan diri, Zhou Ling menjadi kepala baru balai hukum pidana. Jadi, Zuawan menarik nafas dalam-dalam, tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh di matanya. Hal ini membuat penatua penegak hukum merasa semakin aneh. Dalam kesannya, galaksi bintang tidak akan memperlihatkan keadaan yang aneh seperti itu kepada Chen Fa. Ini tidak seperti galaksi bintang. Penatua penegak hukum, di mana jasad saudara Chen? Tanya Zuawan. Kepala penegak hukum menggelengkan kepalanya. Tubuh dan jiwa Chen Fa telah hancur. Mengenai tubuhnya, aku tidak dapat menemukannya. Kurasa Zhou Ling telah membuangnya. Penatua penegak hukum, ikutlah denganku kaolah hukum pidana. Zuawan melambaikan lengan bajunya dan memimpin penatua penegak hukum kaolah hukum pidana. Kepala penegak hukum tercengang. Dia buru-buru berkata, Pangeran kelima, apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak bisa meninggalkan jabatan saya sekarang. Kalau tidak, konsekuensinya akan berat. Penatua penegak hukum, aku bukan galaksi bintang. Aku Zuawan. Hari ini, aku akan membawamu pergi dari keluarga Huang Ji dan mengembalikanmu kebebasan sejati. Zuawan diam-diam mentransmisikan suaranya. Kepala penegak hukum tercengang. Dia menatap Zuawan dengan tidak percaya. Namun, ketika dia memikirkan perilaku aneh galaksi bintang hari ini, penatua penegak hukum agak percaya bahwa orang ini bisa jadi adalah Zuawan. Kamu benar-benar Zuawan. Kau tidak berbohong padaku. Tanya kepala penegak hukum itu lagi. Ya, aku tidak punya alasan untuk berbohong kepadamu tentang ini. Kata Zuawan. Bagaimana dengan Pangeran kelima? Tanya penatua penegak hukum. Orang itu tidak ada bedanya dengan orang mati. Jawab Zuawan tanpa menoleh. Mata tetua penegak hukum itu berbinar. Tiba-tiba dia berhenti dan berkata, Zuawan, pergilah ke balai hukum pidana dulu. Aku ingat Chen Fa meninggalkan relik di kediamanku. Aku akan mengambilnya sekarang. Bagaimanapun, dia mati untukmu. Aku akan memberikannya padamu. Dengan itu, penatua penegak hukum bergegas pergi. Zuawan memandang sosok penatua penegak hukum yang pergi sambil tersenyum meremehkan. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa tetua penegak hukum berbohong. Jika Chen Fa benar-benar meninggalkan relik, tetua penegak hukum akan menyebutkannya saat dia mengumumkan identitasnya. Dia tidak akan menyebutkannya hanya setelah mereka setengah jalan. Namun, Zuawan tidak mengungkap atau menghentikannya. Sebaliknya, ia bergumam pada dirinya sendiri. Penatua penegak hukum, ini adalah kompensasiku kepadamu. Aku akan membiarkanmu menebus kejahatanmu dengan pelayanan yang berjasa. Namun, setelah ini, dendam antara kamu dan aku akan dihapuskan. Dengan itu, Zuawan bergegas menuju balai hukum pidana tanpa menoleh ke belakang. Aula hukum pidana tetap tenang seperti biasa. Selain para murid yang keluar masuk, tidak ada banyak perbedaan dari biasanya. Namun, para murid balai hukum pidana semuanya mengerutkan kening. Sejak Zouling menjadi kepala balai, dia telah menindas yang lemah dan menindas balai hukum pidana. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Banyak murid balai hukum pidana yang tidak tahan lagi dan pergi. Hal ini menyebabkan jumlah murid di balai hukum pidana menurun drastis. Balai hukum pidana yang tadinya berkembang dengan baik, justru merosot drastis. Balai hukum pidana itu disusul oleh balai-balai lain yang kualitasnya lebih rendah dari balai hukum pidana. Ketika Zouling tiba di balai hukum pidana, Zouling mendapat pemberitahuan dan bergegas keluar. Ia berjalan menghampiri Zouling dan berkata sambil tersenyum ramah, saya merasa terhormat atas kehadiran Anda, Pangeran Kelima. Maafkan saya karena tidak keluar untuk menemui Anda. Jadi kamu tahu bahwa kamu tidak keluar untuk menemuiku. Bagaimana kamu akan meminta maaf? Kata Zouling dingin. Zouling terkejut. Dia hanya bersikap sopan, tetapi Pangeran Kelima benar-benar menanggapinya dengan serius. Zouling langsung merasa malu. Karena kamu tidak bisa memikirkan apapun, aku akan memikirkan sesuatu untukmu. Hidupmu akan menjadi harga yang harus dibayar. 2770 Celepuk Tubuh Zouling jatuh ke tanah, dan seluruh aulah hukum pidana terdiam aneh. Zouling telah keluar dari aulah hukum pidana dengan lebih dari selusin antek di belakangnya. Ia bersemangat menyambut Pangeran Kelima, Galaksi Bintang, yang diperankan oleh Zouawen. Akan tetapi, tidak seorang pun menyangka bahwa Zouling akan terjebak dalam perangkap maut begitu dia keluar. Para antek itu sangat pendiam dan tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka hanya menatap kosong ke arah Zouawen. Identitas Galaksi of Stars terlalu luar biasa. Statusnya jauh lebih tinggi daripada Zouling. Meskipun, Galaksi of Stars, di depan mereka telah membunuh Hallmaster mereka di depan mereka, mereka tidak berani mengatakan apapun. Akan tetapi, mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun keluhan, apalagi membalaskan dendam kepada Zouling. Tatapan mata dingin Zouawen tertuju pada para antek itu saat dia bertanya dengan dingin, Zouling mengabaikan hukum dan membunuh Chen Fa, seorang murid dari sekte yang sama. Dia pantas mendapatkannya. Aku akan mengeksekusinya. Apakah kalian keberatan? Para antek itu pun segera berlutut di tanah dan bersujud berulang kali, sambil menyatakan bahwa mereka tidak berkeberatan. Enyahlah, kata Zouawen kasar. Setelah orang-orang ini pergi, Zouawen berubah menjadi kepulan asap hijau dan menghilang di tempat, bergegas keluar dari klan Huangji. Dia telah menangani masalah Chen Fa, dan dia telah memperoleh parasit Goomang untuk maju ke tubuh suci pangu bintang 4. Dia tidak perlu lagi tinggal di klan Huangji. Terlebih lagi, dia tahu bahwa semakin lama dia tinggal di klan Huangji, semakin tinggi kemungkinan dia ketahuan. Masih ada dua penjaga yang berjaga di gerbang kota bagian dalam klan Huangji. Zouawen menatap kedua penjaga itu dan menghela napas lega. Sebelumnya, ketika tetua penegah hukum mengatakan bahwa dia ingin kembali untuk mengambil barang-barang Chen Fa, dia menduga bahwa tetua penegah hukum ingin melaporkannya untuk menebus kesalahannya. Sekarang, tampaknya dia terlalu banyak berpikir. Pangeran kelima. Ketika kedua penjaga itu melihat identitas Zouawen, mata mereka menunjukkan rasa hormat dan mereka berlutut dengan satu kaki di tanah. Namun, ekspresi Zouawen berubah. Sebab saat kedua pengawal itu berlutut di tanah, kedua pengawal itu langsung melancarkan serangan dahsyat, kebetulan sasarannya adalah jantung Zouawen. Bang-bang. Reaksi Zouawen tidak lambat, dan tiba-tiba dia melancarkan dua pukulan untuk langsung menghancurkan serangan kedua penjaga itu. Selain itu, dia mengambil kesempatan untuk menghantam mereka di antara kedua alis, menyebabkan mereka hancur menjadi kabut berdarah. Jiwa mereka musnah, dan mereka benar-benar musnah. Setelah membunuh kedua penjaga itu dalam sekejap, Zouawen melangkah maju, berniat untuk sepenuhnya meninggalkan kota melalui pintu masuk. Akan tetapi, dia segera menyadari bahwa penghalang yang kuat telah muncul di pintu masuk, menghalangi dia masuk. Dengan wawasan Zouawen, dia menemukan bahwa penghalang ini adalah penghalang pertahanan yang sangat kuat yang dibentuk oleh lebih dari selusin jebakan dan susunan pembunuh tingkat abadi. Jika itu terjadi di masa lalu, Zouawen tidak akan mampu memecahkannya sama sekali. Namun, bagi Zouawen saat ini, penghalang pertahanan ini tidak terlalu sulit. Lagipula, dia telah memecahkan banyak segel dan susunan pembunuh tingkat abadi di ruang tertutup. Penghalang pertahanan yang dibentuk oleh lebih dari selusin susunan perangkap dan pembunuh ini bukanlah masalah besar baginya. Namun, ia perlu mengandalkan Hong Meng Wu Ji, dan itu akan memakan banyak waktu. Jelas, dia tidak punya waktu untuk menghancurkan penghalang pertahanan ini, karena saat dia membunuh kedua penjaga itu, dia langsung disergap oleh niat membunuh yang amat mengerikan. Zouawen tidak asing dengan aura pembunuh ini. Aura itu milik Huang Wu Ji, yang muncul di Konvensi Dewa Tertinggi. Kekuatan Huang Wu Ji tidak terduga. Kultifasinya telah mencapai puncak alam penguasa abadi, dan dia jauh lebih kuat dari Kong Si. Suara suosh, suara suosh, 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 suosh terdengar dari kedalaman klan Huang Ji. Tak lama kemudian, puluhan sosok muncul di pintu masuk dan mengepung Zouawen. Pada saat yang sama, banyak murid klan Huang Ji juga merasa khawatir. Mereka semua datang dan melihat ke sana, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Namun, ketika mereka melihat galaksi bintang dikelilingi oleh puluhan tetua klan Huang Ji, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mulai berdiskusi dengan bersemangat. Pangeran kelima, apa yang sedang Anda coba lakukan? Mengapa kau membunuh penjaga gerbang tanpa alasan? Seorang pria parubaya dengan janggut lebat berdiri di depan puluhan kultifator dan bertanya dengan dingin sambil menatap Zouawen. Zouawen tidak asing lagi bagi pria parubaya berjanggut ini. Dia ternyata adalah kepala balai aturan, Santian Long, yang telah mempersulit dirinya dan tetua penegakan hukum selama Konvensi Dewa Tertinggi. Ketika Zouawen melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa identitasnya telah terungkap, tetapi orang-orang ini masih belum dapat memastikannya. Memikirkan hal ini, Zouawen tersenyum meremehkan. Dia tahu bahwa penatua penegakan hukum pastilah informan itu. Namun, dia tidak peduli. Ketika tetua penegakan hukum pergi di tengah jalan, dia sudah menebaknya. Setelah kejadian ini, menurut pendapatnya, dia tidak berhutang apapun kepada tetua penegakan hukum. Kedua penjaga itu terlalu percaya diri dan mencoba membunuhku terlebih dahulu. Aku membunuh mereka karena mereka pantas mendapatkannya. Sedangkan kau, menurutmu kau siapa? Hak apa yang kau miliki untuk menanyaiku? Zouawen bersikap tenang dan kalem saat ia secara belak-belakan menghujani dan Tianlong dengan makian. San Tianlong sudah tahu bahwa galaksi bintang di depannya itu palsu. Kata-katanya tadi hanyalah candaan. San Tianlong tidak menyangka akan dimarahi oleh penipu di depannya tanpa alasan. Bisa dibayangkan betapa tertekannya dia. Berani sekali kau. Kau hanya seorang penipu. Kemana kau bawa pangeran kelima? Cepat serahkan dia. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhmu. Kata San Tianlong dingin. Zouawen tidak membuang-buang nafas. Ia melangkah maju dan mengepalkan jari-jari tangan kanannya. Tiba-tiba ia meninju, dan suara ledakan udara yang memekahkan telinga muncul di udara. Setelah itu, tinju kanan Zouawen melesat keluar seperti naga yang marah. Gemuruh. Momentum pukulan ini terlalu besar. Begitu dia melancarkan pukulan, ekspresi San Tianlong berubah. Dia merasa tidak percaya. Zouawen di depannya tidak memiliki aura yang kuat. Dia hanyalah seorang Master Daoyuan. Meskipun penyamaran Zouawen sebagai galaksi bintang tampak sempurna, saat dia menyerang, dia terbongkar. San Tianlong mengenali Zouawen. Namun, San Tianlong merasa sulit membayangkan bagaimana seorang pria yang hanya seorang Master Daoyuan bisa begitu kuat. Bahkan dia mencium bau kematian dari pukulan ini. San Tianlong meraung dan mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Dia melepaskan semua kekuatan Daoyuan Master dan meninju juga. Dia ingin menggunakan ini untuk menghentikan pukulan mengerikan Zouawen. Puff! Sayangnya, saat Tinju San Tianlong bertabrakan dengan Tinju Zouawen, kabut darah pun meledak. San Tianlong menjerit kesakitan. Di sisi lain, Tinju Zouawen tidak terhalang karena langsung menghancurkan Tinju kanan dan Tianlong. Tinjunya mengenai bahu dan Tianlong, lalu kepalanya. Di sisi lain, dan Tianlong hanya mengeluarkan erangan teredam saat kepalanya meledak. Jiwa ilahinya tidak mampu menahan kekuatan yang begitu mengerikan dan berubah menjadi abu. Zouawen hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh San Tianlong. Dan gerakan yang membunuh San Tianlong dalam sekejap ini mengejutkan semua orang. Rahang semua orang hampir jatuh ke tanah ketika mereka melihat pemandangan ini. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!